Halo, bertemu lagi dengan saya. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas lesson yang berjudul latihan soal SBMPTN Vlida bagian 2. Oke, soal 1 ini dari SBMPTN tahun 2015. Cepat terambat bunyi di dalam Vlida bergantung pada Apakah 1. Sifat kemampatan atau kompresibilitas Yang kedua, masa jenis Yang ketiga, modul sebuah Yang keempat, tegangan pemukaan Oke, laju dalam Vlida Vlida kan ada 2, ada zat cair dan gas Nah, pada zat cair, kecepatannya itu Sama dengan akar Dari modul sebuah per Masa jenis Nah, sedangkan pada gas Kecepatannya itu sama dengan akar dari Constantly place Dan Constantly place Dikali air atau Constantly rate birth Dikali suhu Dan temperatur Per Masa molekul Berarti, kalau gitu Satu, apakah benar? Sifat kemampatan atau kompresibilitas Ya, benar Masa jenis Ya, ada di sini kan Kemudian modul sebuah Ya, benar Ya, benar Ini modul sebuah Yang beta Kemudian Tegangan pemukaan Tidak ada di sini Nah, jadi Yang benar itu adalah Pernyataan 1, 2, dan 3 Atau Jawabannya adalah A Karena yang benarnya 1, 2, dan 3 Oke, kita lanjut ke soal nomor 2 Ini dari SBMPTN tahun 2016 Pipa air utama memasuki rumah Melalui pipa yang berada 2 meter di bawah permukaan tanah Pipa dengan diameter kecil Membawa air keran Air kekeran yang berada 5 meter di atas permukaan tanah Di dalam kamar mandi Yang terletak di lantai 2 rumah Air yang mengalir dengan Kelajuan 2 meter per sekan Pada pipa utama Dan 7 meter per sekan Di lantai 2 Jika kerapatan air Adalah 1000 kg per meter kubik Dan tekanan di pipa utama Adalah 2 x 10 pangat minima pascal Maka Perbedaan tekanan Antara pipa utama Dan pipa lantai 2 Adalah Nah Pipa utama Itu kan 2 meter Di bawah permukaan tanah Jadi Kita anggap H1 nya itu 0 meter Jadi ini Pipa utama itu adalah Letaknya ter Rendah Jadi tidak ada H1 nya Dan kita anggap H2 nya itu 7 meter Kenapa? Karena kan ini 2 meter di bawah permukaan tanah Dan 5 meter di atas permukaan tanah Jadi totalnya 7 meter kan Ketinggiannya Nah Ini mengikuti Persamaan Bernoulli Masih ingat persamaan Bernoulli P1 ditambah setengah Rho V1 kuadrat Ditambah Rho GH1 Sama dengan P2 ditambah setengah Rho V2 kuadrat Ditambah Rho GH2 Nah P1 nya Itu kan 200 ribu 2 kali 10 pangkat 5 pascal Atau 200 ribu pascal Ya kan? Ditambah setengah Dikali Rho nya itu 1000 kilogram per meter kubik Dan V1 nya Yaitu 2 meter per sekan Berarti 2 kuadrat Ditambah Karena H1 nya 0 Maka Rho GH1 nya juga jadi 0 Sama dengan P2 Ditambah setengah Dikali Rho Rho nya Sama 1000 Kilogram per meter kubik Dikali V2 nya Yaitu yang ini 7 7 kuadrat Ditambah 1000 Dikali 10 Karena Percepatan Grapitasnya 10 Dikali H2 nya Yang ini 7 Oke Nah 2 pangkat 2 kan 4 Ya Ini kan Karena ini Penyebutnya 2 Berarti 4 bagi 2 2 Jadi 2000 2000 ditambah 200 1000 Jadinya 200 2000 Atau 20,2 Dikali Dikali 10 Pangkat 4 Nah Ini Disini 7 Pangkat 2 49 49 dikali 1000 49 29000 49000 Bagi 2 Jadinya 2800 Nah Kemudian Ini ditambah 70.000 Jadinya 9 9 9 9 45 10 Pangkat Min 4 Nah Berarti P2 Sama dengan 20,2 Dikali 10 Pangkat 4 Dikurang 9,45 Dikali 10 Pangkat 4 Hasilnya 10,75 Kali 10 Pangkat 4 Pascal Nah Jadi Kita Sudah Tahu Sekarang P2 Atau Tekanan Di Pipa Yang Kecil Yaitu 10 75 Dikali 10 Pangkat 4 Pascal Nah Jadi Selisih Tekanannya P1 Dan P2 Yaitu P1 Kan Ini 20 X 10 Pangkat 4 Dikurang 10 75 Dikali 10 Pangkat 4 Nah 20 Dikurang 10 75 9 25 Jadi Selisih Tekanannya 9,25 Dikali 10 Pangkat 4 Pascal Berarti Kalau gitu Tekanan Pipa Utama Yaitu Ini 20,2 Kali 10 Pangkat 4 Pascal Lebih Besar Daripada Tekanan Pipa Di Lantai 2 Yang Cuma 10,75 Kali 10 Pangkat 4 Pascal Jadi Jawabannya E 9,1 Kali 10 Pangkat 4 Dengan Tekanan Lebih Tinggi Daripada Tepah Taman Oke Selanjutnya Yaitu Soal 3 Ini Dari SBM PTN Tahun 2017 Nah Sebuah Semprotan Nyamuk Tersusun Atas Pipa Vertikal Seperti Ini Yang Tercelup Dalam Cairan Antinyamuk Nah Ini Cairan Antinyamuk Dengan Masa Jenis Rho Dan Pipa Horizontal Yang Terhubung Dengan Piston Nah Yang Ini Panjang Pipa Vertikal Yang Berada Di Atas Cairan Adalah L Nah Berarti Yang Ini L Dengan Luas Penampang A Yang Ini Dibutuhkan Kecepatan Minimum Sorry Kecepatan Luas Penampang Pipanya Dibutuhkan Kecepatan Minimum Aliran Udara Yang Keluar Dari Pipa Horizontal Sebesar V Nah Berarti Kecepatan Udara Yang Keluar Disini V Jika Penyemprot Rusak Sehingga Kecepatan Aliran Udara Yang Keluar Berubah Menjadi V Aksen Sama Dengan 0,6 V Jadi Kecepatan Alat Penyemprot Yang rusak Itu Sama Dengan 0,6 Kalinya Dari Kecepatan Semula Maka Cairan Yang Masih Bisa Digunakan Harus Memiliki Masa Jenis Rho Aksen Sebesar Nah Jadi Kalau Kecepatannya Berubah Berarti Rho Nya Berubah Nah Kecepatan Ini Yang Disini Itu Bisa Kita Pakai Rumus Pipa Pitot Yaitu Kecepatan Fluida Sama dengan Akar Dari 2 Dikali Percepatan Gravitasi Dikali Rho Zat Cair Atau Masa Jenis Zat Cair Dikali H Tapi Disini Bukan H L Dikali L Per Masa Jenis Udara Nah Berarti Dari rumus Ini Bisa Kita Simpulkan Bahwa Kecepatan Itu Berbanding Lurus Dengan Masa Jenis Zat Cair Akar Dari Masa Jenis Zat Cair Seperti Yang telah Kita Ketahui Di soal Kecepatan Penyemprotan Yang rusak Itu Menjadi 0,6 Dari Kecepatan Semula Atau 0,6 V Nah Kalau Kita Bandingkan Kecepatan Semula Dengan Kecepatan Alat Penyemprotan Yang rusak Atau V Aksen Itu Berarti Sama dengan V Per 0,6 V Sama dengan Akar Dari Rho Per Rho Aksen Nah Supaya Hilang akarnya Kita Kuardatkan Kedua ruas Jadi ini Jadi Rho Per Rho Aksen Dan ini 1 per 0,6 Dikuardatkan Jadi 1 per 0,36 Nah Lalu Kita Kali silang Rho Aksen Dikali 1 Rho Aksen Rho Dikali 0,36 0,36 Rho Jadi Rho Aksen Harus sama dengan 0,36 Rho Jadi Jawaban yang benar adalah Yang D Oke Sekian dari saya Terima kasih Sampai jumpa di